Kita nih sedang disambut sama penghuni di sekitar sini Mereka itu penghuninya seperti manusia Cuman bentuknya itu manusianya aneh-aneh Mereka kayaknya jahil-jahil sih Kalau masuk gak, mungkin kita bakal dapet penampakan Ini anak awan ya, sambet Halo semuanya, kembali lagi di Youtube-nya Cinta Kali ini kita akan masuk ke segmen yang namanya Misteri Cinta Nah kali ini ada baru nama Misteri Cinta As people know, aku itu dulu itu dikenal Indigo Orang-orang ngeri aku bisa ngeliat gitu Ya betul sepertinya Cuman kali ini aku sudah bersama seorang Indigo Halo, aku Rudy Ruah Kali ini kita sudah ada di depan stasiun Manggarai Dikenal oleh banyak orang tuh, katanya tuh horor Kenapa ada Kak Rudy disini? Jadi Kak Rudy ini bisa melihat ya Bisa melihat ada makhluk apa aja juga disitu Dan kali ini kita mau meninvestigasi dan juga Nanya-nanya sama orang-orang yang berpengalaman Cerita-cerita gitu Kak Rudy Ya Kita ngomong soal kereta hantu Manggarai, betul? Ya Apa yang Kak Rudy tahu tentang itu? Dari cerita yang beredar yang aku tahu Di sini tuh ada mitos urban legend ya Itu ada kereta yang katanya isinya itu orang-orang yang mati Kemudian ada yang pernah masuk ke dalam kereta itu Dia pertama biasa aja sampai akhirnya dia nyadarin Ada penumpang-penumpangnya itu semuanya kayak lemes tertunduk lesu gitu Kayak pucat gitu ya Beberapa saat kemudian dia akhirnya menyadari kalau dia sebenarnya lagi jalan di rel Tapi kalau menurut Kak Rudy sendiri itu tuh lebih ke mitos atau gimana? Ya nggak tahu ya Sifat makhluk harus beberapa itu ada yang suka ngerjain Oh gitu? Iya Jadi kayak semacam manusia itu nge-prank gitu Oh Antum nge-prank gitu Iya Jadi si manusia Seorang manusia yang mungkin jadi targetnya Itu disirep Sirep itu semacam dihipnotis Kemudian si manusia itu seolah-olah berada di dalam kereta Padahal sebenarnya dia lagi jalan Manusia yang ngalamin itu Dia akan cerita ke orang-orang dan itu menjadi ketakutan yang sendiri terhadap fenomena itu Dan akhirnya jadilah rame Oh rame ya Pak Oke kita masuk ke dalam dan kita akan nanya-nanya orang sekitar juga Dan kita juga akan nanya sama seseorang yang pernah katanya mengalami naik kereta hantu menggairai ini Oke let's go Kita tanya orang-orang sekitar juga Sekarang nih nyiung bau dupa gak? Aku gak tau dupa Dupa itu kayak yang bentuknya panjang Tuh ini nyengat banget loh Nyiung gak sih? Nggak Nggak, aku nggak Ini ada yang lagi mata-mata ini kita Apa? Oke makhluk halus itu penasaran sama kita Kenapa kita ngomongin ini gitu loh Ini nyengat banget Jadi Ini sih Bu Saya lagi dulu pernah Tadi saya lagi gagang di Pantasi Pertama nggak lain Empat malam juga Setengah dua Setengah dua? Setengah dua malam Terus? Ini jalan sendiri keretanya Tapi gak ada Masjur kristi gak ada Ibu lihat sendiri itu jalan? Ya jalan setengah dua Tapi berhenti pas lupu Berhenti di atas tuh yang mau turun gitu Oh gitu? Iya mau turun tuh mau turun Kalau gimana kak cerita ini? Itu sebenarnya semuanya halusinasi sih Oh gitu? Semacam mind control itu Jadi si makhluk halus itu menggerakkan pikiran manusia yang menjadi targetnya Jadi seolah-olah mengalami itu Tapi sebenarnya terjadi gak kayak gitu Itu seperti berjalan sambil tidur Sebenarnya kalau kereta dalam bentuk fisiknya itu gak mungkin ada Berarti ibu ini dipengaruhi oleh makhluk halus gitu? Iya Selain keretanya jalan Ada ibu pernah dengar apa lagi? Banyak sih Biasa perempuan itu ya Itu yang saya Saya lihat Itu apa kak Rudi berarti? Ini ketika si makhluk halus menjadi benda ini Kemudian dia dengan kemampuan yang memang dimiliki makhluk halus Benda ini berubah jadi energi Berubah jadi energi Menjadi seolah sesuatu yang gak nyata Kemudian si benda ini dibawa pergi sama dia dan akhirnya menghilang gitu kan ya Jadi seolah-olah ini yang mengikutan ke tembok gitu kan Itu sama prosesnya seperti santan Jadi gini Sama gak dengar gak? Di dalam tubuh manusia ada paku Ada apa? Ada paku, ada jarum gitu kan Kok bisa di dalam tubuh ada paku, ada jarum? Jadi prosesnya itu sama seperti itu Dimaterialisasi Jadi si benda tersebut diubah menjadi energi Kemudian dibawa akan halus ke dalam tubuh manusia Sampai di dalam tubuh manusia Itu dijadikan tadi Benda yang padat lagi Oh Yaudah makasih banyak ya bu Maaf Makasih ya bu Makasih ya bu Kamu tau gak? Apa tuh? Kita nih Selagi disambut sama pembuni di sekitar sini Jadi di dalam stasiun ini Aku ngerasa kayak semacam ada perkampungan gaib Bentuknya mereka itu penghuninya seperti manusia Cuman bentuknya itu manusianya aneh-aneh Jadi kayak ada yang matanya belok Ada yang tangannya empat gitu Ada yang pucat tapi matanya hitam kosong Ada yang kupingnya panjang Jadi disini Mereka kayaknya jail-jail sih Oh? Mau masuk gak? Mungkin kita bakal dapet penampakan gitu Boleh Yuk Ayo Kita mau dibuka mata batinnya gak? Gak asih Yang saya tahu saat itu kereta terakhir Bobo itu sekitar jam 9.30 Dan saya sampai stasiun Bobo itu jam 10 lewat lah kurang lebih Nah terus saya pikir udah gak ada kereta lagi kan Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan dari stasiun Bobo itu bahwasannya Ada kereta terakhir dari Depok Transit ke Bogor mengarah ke Manggarai Kita pikir terakhir kan gitu ya Nah akhirnya kita naik Saya dengan kawan saya dan beberapa orang di kereta itu saya naik Tapi ternyata pada saat naik kereta sebelum saya sudah ada beberapa orang di kereta itu Pada saat naik kereta sih gak ada masalah apa-apa Tapi setelah kira-kira 5 atau 10 menit saya melihat keanehan di kereta itu Saya lihat kok mbak-mbak itu, mas-mas itu Oh mereka diem aja gitu loh Mereka diem terus mereka duduk tuh ya seperti ini sampai di Manggarai pun seperti ini Jadi yang satu ada yang ngadap kesalahan ya kesana terus gitu loh Terus gila yang apa jualan minuman Dia hanya diam tapi sambil megang dorongan minuman itu Terus ada bapak-bapak yang ada bapak sih Saya lihat dia gelantukan tangannya gitu ya diem aja Semuanya tuh pucat Terus saya hafal banget di kelopak matanya tuh Bukan di kelopak, di bawah kelopak mata tuh biru semua Di batin saya, saya mikir ini orang kok aneh-aneh semua mukanya gitu loh Dan mereka tidak melihat ke saya Mereka hanya mandang searah mereka duduk aja gitu Nah apa yang om rasain sekarang di sini nih Lagi rame kan terus lagi kayaknya udah malam juga pasti banyak sesuatu Sebenarnya mereka sudah mulai muncul Jadi energi mereka pelan-pelan mulai perasa Cuman mesti kalah sih dengan manusia-manusia yang ada di sini Karena energi mereka itu kalah dengan energi manusia Jadi itulah kenapa kita bisa mengunggungin bahwa halus di tempat yang rame Bagaimana dasarnya di semua tempat itu tuh pasti ada jinnya ya? Betul Karena jumlah manusia sama jumlah jin itu jutaan kali lebih banyak jumlah jin Oh gitu? Iya Cuman ya beda dimensianya Kali ini kita udah sama seseorang yang udah aku hubungin dari DM Betul? Betul Dan kali ini kita udah naik seleta Kali ini aku juga mau nanya-nanya nih apa kakak Kakak pernah pengalaman? Berpengalaman? Lihat gitu? Lihat gitu? Lihat gitu loh di stasiunnya tapi di doi nafz Terus temen aku itu ke toiletnya ke yang bagian Westafel Aku yang membeli Terus selama aku balik Westafel di sebelah dia Temen aku bilang Bil, tau gak sih dari tadi gue maca Tapi yang di kaca tuh bukan muka gue Terus dia masih kayak yang suka sih Gini-gini ngelompat, masih pelan, masih senyum gitu Terus apaan sih gue gitu Terus gue ngeliatin kaca Terus karena muka-muka dia Bahkan gerakannya pun gak sama Oh, itu apa kakak? Ada suatu tempat yang kita sebut Tempat angker Kenapa bisa disebut tempat angker? Itu karena makhluk halus disitu tuh jahil Jadi kalau ada beberapa yang jahil Nge-crank manusia Nanti yang lain ikut-ikutan tuh Mereka ngeliat manusia kekakutan Seru gitu loh Bagi mereka itu seru Oke, kita turun dulu deh kak Nanti Kita kenapa? Kita ini mulai terpusik Karena dia badannya ngedrop kecapean Dan ketika kecapean Jadi dia itu mudah untuk diganggu Cinta dan aku juga sama Sensitif Cuma kami beda Beda apa sih? Daya tahan tubuhnya beda Cinta rasanya apa? Badan aja Kita balik aja deh om Kita balik aja Ya, gak apa-apa Ya, gak apa-apa Ini anak sawan Sambet Tadi Aku bikin pagar guide Untuk dia Supaya dia lebih Baikkan Gimana Cinta? Bisa dilanjut? Balik aja Ada sesuatu nih Berdiri disana Ini bentuknya Bentuknya panjang Bentuknya Bentuknya kayak gulet Cuma tingginya Semangisnya normal Ini gak bisa ngerasain ya? Iya Atau ngerasain doang Atau gak ngeliat gitu Gak ngeliat sih, cuma ngerasain Jadi cinta ngerasa juga Gak diperhatikan sama makhluk ini Cuma cinta gak ngeliat secara visual Dia cuma ngerasain kayak Dia ada yang menatap kita dari tanah Terasain gak? Sebenernya kayaknya Pernama sendiri Setiap hari satu Itu tuh ada makhluk-makhluk Itu masih ada seluruh penumpang bagian Ada untuk melanjutkan percara Merdiskasio Makasih banyak udah sharing juga ceritanya kakak Tentang Makasih banyak Karudi Menurut kakak ini indigo juga atau diorasi? Dia itu sensitif Dan kebetulan makhluk-makhluk itu Suka mengganggu dia Jadi kesimpulannya itu menurut kakak tuh emang hantu mangara itu hantu atau gimana? Soal kereta itu sih Itu cuma semacam sirap aja Makhluk-makhluk itu Jadi makhluk-makhluk itu mempengaruhi pikiran manusia yang menjadi target isengnya Kemudian membuat manusia tersebut seolah-olah sedang di dalam kereta hantu Padahal dia sebenernya sedang berjalan sambil tidur Berarti kesimpulannya itu emang Untuk mangara itu tuh fisiknya Keretanya itu berarti gak ada ya? Gak ada Itu cuma permainan mengontrol pikiran dari makhluk halus terkadang targetnya yaitu manusia Oke kak Rudy, sekian gitu udah mau jalan-jalan di stasiun Manggare juga Oh ya kak boleh promote IG-nya dan YouTube-nya silahkan Follow di aku Rudy Rua R-U-D-Y-R-U-A-C-A Juga subscribe YouTube channel aku sama R-U-D-Y-R-U-A-C-A Nah nanti kita juga akan ke tempat-tempat yang tertentu yang mungkin mau dikeluarkan misterinya apakah itu fakta dan mitos Mungkin setelah ada rekomendasi tempat seram yang nanti buat kita kunjungi Oke jangan lupa like dan subscribe ya semuanya Daaaah